Langsung kita sambut loh, Otman Paris Show. Ya, malam hari ini adalah seorang yang dari saya kecil sudah... Mau kemana bang? Jangan utupin kamera dong itu. Mau kemana bang? Kamera aku. Mau sambut. Mau sambut. Ya, karena ini dari abang muda udah memang beliau ini adalah pemerhati anak-anak. Waduh, waduh. Seperti apa kira-kira tayangan yang saat ini sebenarnya dari masyarakat? Sambut sama-sama ini dia Kak Seto. Wah, Kak Seto bukan bersama Komo, tapi bersama Spongebob. Nah, lu kan sama si Komo dan si Ulil. Gila, gue tua banget ya. Oke, tepuk tangan sekali buat Kak Seto dong. Spongebob sini ya. Ya, Konggo silahkan. Kak Seto, ya silahkan. Silahkan Kak Seto. Kasih cukup. Ya. Kak Seto dari saya kecil masih sama aja. Gak berubah. Kak Seto apa kabar sehat? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Abang silahkan bang. Ya. Bagaimana Kak Seto, sudah puas gak atas kinerja KP? Ada puasnya, ada yang belum puas. Tidak puasnya dulu di mana? Langsung ke poinnya ya. Gak puasnya kira-kira sedangnya apa? Artinya gini, kami kan selalu mencanangkan suatu gerakan nasional sasana. Saya sahabat anak. Jadi semua jadi sahabat anak. Ya orang tua sahabat anak, guru sahabat anak, termasuk televisi juga sahabat anak. Nah tentu lembaga KPI sebagai Komisi Penyiaran Indonesia ini perlu juga mengawal siaran-siaran yang dikonsumsi oleh anak-anak Indonesia ini agar betul-betul ramah anak. Contoh misalnya yang geluban KPI mengontrol apa? Contohkan. Ya artinya gini, saya pernah mendapatkan catatan dari Kementerian Kominfo, itu isinya televisi kita itu iklan sekitar 40 persen. Sinetron sekitar 30 persen, berita 15 persen, pendidikan 0,07 persen. Jadi bahwa televisi yang sebetulnya sangat diminati anak, sangat efektif untuk mendidik anak, tapi kok masih 0,07 persen tadi? Nah seberapa jauh juga peran dari KPI untuk memberdayakan, mengingatkan para kreator di masing-masing televisi. Untuk membuat suatu program yang mungkin tetap menghibur, tapi juga bukan hanya tontonan, tapi juga tuntunan. Sesuatu yang juga mendidik anak-anak Indonesia. Ya, ini yang kekecewaan kami di situ, walaupun sudah berapa kali juga ada KPI Award, anugerah KPI dan sebagainya. Tetapi paling tidak, mungkin perannya tidak sekedar sebagai pemadam kebakaran. Jadi setelah ada, ini baru-baru jalan dengan ini. Kadang-kadang juga mematikan semangat berkreasi dari para kreator dari televisi. Sudah bikin bagus-bagus, ternyata bagus, kok ternyata salah. Tapi apakah KPI punya kewenangan menurut undang-undang sampai untuk mengatur presentasi jenis tayangan? Ada, 60 persen, tapi hanya mengatur begini, 60 persen konten dalam negeri, 40 persen konten luar negeri. Hanya secara umum? Ya, kalau presentasenya tidak ada. Persentase untuk anak berapa itu tidak, kita hanya punya jam tayang anak. Jam tayang anak pada jam sekian sampai jam sekian, jam tayang dewasa atau semua umur berapa. Dan kemudian kalau tadi horor mistik supernatural misalnya, di atas jam 10 malam. Jadi kita punya regulasi hanya seperti itu. Ini memang masukan yang bagus dari Kaseto. Dan ini juga buat lembaga penyiaran tentunya untuk kemudian memproduksi konten-konten televisi yang ramah anak. Mungkin bahasanya begitu ramah anak. Belum tentu kartun itu juga ramah anak. Belum tentu loh. Dan mereka juga ada kontroversi. Ada kartun yang kemudian diperdebatkan karena ungkapan-ungkapan verbalnya itu justru dewasa. Bukan bahasa anak-anak. Artinya tidak semua kartun itu ramah terhadap anak-anak. Tapi ada satu lagi. Bukankah dunia makin modern. Dari viral, dari handphone, dari mana-mana, apapun bisa kita tonton. Kenapa kita masih terlalu kaku gitu loh. Terlalu kaku gak sih kalau terlalu semua harus diatur. Bukankah kadang-kadang kemajuan itu otomatis membawa perubahan bagi yang nonton. Membawa imajinasi, inovasi gitu. Kalau semua harus diatur, nanti lama-lama kayak RUU, KAUH, Bidana. Apapun diatur sampai ayam masuk perkarangan orang 10 juta. Itu maksud saya gitu. Kan udah modern ini. Kenapa gak dipermoderen gitu. Kecuali yang benar-benar telanjang, ya oke lah itu salah. Jadi gini, Bang Otman. Dunia ini mungkin makin modern, makin liberal kira-kira begitu. Iya benar. Jadi, sekali lagi, frekuensi itu kan milik publik. Nah, KPI memang diamanahkan untuk melindungi publik tadi. Dari konten-konten yang dianggap katakanlah melanggar PTG SPS. Nah, tentunya apa yang tadi Bang Hotman katakan, kalau bahasa teknisnya itu adalah bagaimana kita merevisi PTG SPS. Misalnya begitu kan, karena kita punya pedoman. Lebih modern, lebih relax gitu kali ini. Ya, mungkin juga bisa dikatakan demikian. Bisa lebih modern dan lebih relax. Kalau tadi saya katakan bahwa, umpamanya, PTG SPS itu diperuntukkan untuk anak dan remaja. Nah, mungkin pada, kita lagi mau revisi sekarang ya, startnya nanti bulan November Bang. Itu mungkin perempuan juga dimasukkan, jadi anak dan ramah perempuan. Ya, tadi masukan dari abang juga nanti kita perbincangkan, ya dunia ini semakin modern, apakah kemudian batasannya harus seketat sekarang, begitu. Cuma begini juga Bang Hotman ya, Bang Hotman mungkin orang yang berpikiran liberal. Tapi, kami di KPI itu sering mendapatkan pengaduan dari masyarakat Bang Hotman. Artinya, masyarakat Indonesia tidak seperti yang Bang Hotman bayangkan, seperti Bang Hotman atau Mbak Melana. Tempoderan kita lah, gitu ya. Ya, karena ada konten yang, katakanlah kalau menurut persi, persepsi Bang Hotman itu, ini lah nggak masalah. Cuma pengaduannya banyak Bang Hotman. Ternyata pun juga ada lapisan masyarakat yang mempersalahan itu. Nah, inilah memang kalau kita bicara konteks Indonesia, tidak bisa kita samakan dengan konteks Eropa, konteks negara-negara berbeda-beda. Nah, ini pun juga adalah publik yang kemudian menjadi acuan kami dalam membuat regulasi. Kemarin katanya yang menyiarkan debat Nikita sama *** acara itu, ada juga TV Line kena sanksi. Tapi, dia tayang terus dengan dirubah nama program. Boleh begitu? Kita dengar, dia tetap tayang di jam yang sama, cuma misalnya semula namanya Hotman Paris, jadi bukan Hotman Paris gitu loh. Apa boleh kalau misalnya begitu? Kalau sudah dinyatakan untuk sementara dihentikan, tidak boleh. Ganti judul boleh? Ganti judul dengan format yang sama juga tidak boleh. Jadi sudah ada aturannya di dalam SPS itu, kalau sedang dihentikan, misalnya Hotman Paris tidak boleh diganti Paris Hotman, enggak boleh. Bukan Paris Hotman, enggak boleh. Tapi kalau dulu kasus yang, mohon maaf ya, boleh disebut programnya? empat mata jadi... Iya, iya, benar. Itu kalau dulu kan masih diberlakukan P3 SPS tahun 2009, yang tidak secara eksplisit menyebut itu boleh atau tidak boleh. Sehingga kemudian dimanfaatkan itu untuk menjadi empat mata menjadi bukan empat mata. Kalau sekarang sudah enggak boleh. Jadi ini berarti peraturan baru ya Pak? 2012, 2012 ya. 2012 ya. Makanya enggak boleh lagi ya. Iya. Karena jadinya itu menjadi celah ya. Begitu Hotman Paris enggak boleh, nanti kita bikin lagi. Bukan Hotman Paris. Bukan Hotman Paris atau Paris Hotman. Iya. Kan namanya beda gitu Pak. Atau Melanie Hotman. Cocok tuh. Oke, oke, oke. Iya, iya. Terus Kak Seto, banyak kayak tadi ternyata sih sebenarnya apa namanya dari pihak KPI sudah menyampaikan bahwa misalnya kayak tadi kartun itu yang di-blur sebenarnya bukan KPI yang minta. Tapi mungkin dari TV yang juga yang overprotective takut kena gitu Kak Seto. Sedangkan mungkin kalau terlalu semua-semua-semua itu di-protect, anak-anak ini kan makin penasaran biasanya Pak. Karena mereka punya sense of curiosity-nya tinggi kan anak-anak kecil. Kenapa itu nge-blur? Kenapa itu enggak boleh? Jadi malah makin penasaran gitu. Kalau dari Kak Seto sendiri seperti apa Kak? Iya, memang anak-anak salah satu ciri anak di seluruh dunia adalah rasa ingin tahunya, kreativitasnya dan sebagainya. Jadi terlalu memasung, terlalu ini enggak boleh enggak boleh enggak boleh juga berbahaya juga untuk kreativitas anaknya. Tapi sebenarnya yang paling penting adalah apakah dimungkinkan ada semacam pertemuan teratur untuk memperkuat komunikasi antara lembaga penyiaran dengan KPI. Mungkin juga dengan Kementerian Kominfo misalnya. Sekedar untuk menyamakan persepsi saja. Sehingga jangan sampai sudah terlanjur dibuat program, tapi tidak pernah tahu mungkin berdasarkan undang-undangnya dan sebagainya, berbagai peraturannya dan sebagainya. Sehingga pertemuan para direktur program atau segala macam itu dengan pemantau atau pengontrolnya dalam KPI. Saling ngobrol gitu ya. Dan mungkin juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan perlindungan anak. Khususnya ini anak ya, jadi yang TV ramah anak, TV layak anak, TV layak perempuan dan sebagainya itu betul-betul bersama-sama. Sehingga tidak terjadi sesuatu sudah bagus-bagus dibuat, sudah sangat kreatif, tetapi ternyata menyalahi peraturan, undang-undang dan sebagainya. That's understanding. Seberapa jauh itu bisa dilakukan, itu akan lebih, ya betul-betul semua pihak ibaratnya melindungi anak dan perempuan perlu orang sekampung. Perlu kita bersama-sama. Ya, baik. Oke, terima kasih banget Kak Tepo. Lampunya kok hidup mati nih? Wah, jauh jing nih, jauh jat. Hei, mas. Maslim. Kenapa Coki? Sekarang kita ada di tempat horor. Tempat horor? Di tempat seram. Enggak Coki. Hah? Ini di Hotman Paris Show. Tungguan itu loh. Hei, ini Hotman Paris Show. Acara yang kemarin kena dua kali libur, sekarang balik lagi. Enggak ada seremnya, tapi emang sih yang bawain mukanya serem. Tetapi Kak, ada lagi yang lebih serem daripada hantu dan juga suspend di acara ini? Apa tuh? Peraturan KPI. Maaf ya Pak, mereka bilang peraturan KPI serem. Karena ini acaranya habis di, ini Pak, gulung tiker Pak. Halo Pak. Hai. Halo Kak. Apa kabar? Silahkan, silahkan. Wah, kayaknya penuh nih warung kita. Aku, apa disini ya Kak? Silahkan, silahkan. Baik. Oke, kalian kemarin punya acara di iNews, betul ya? Ya betul Kak. Nama acaranya adalah? Keramat. Keramat. Berarti dekat sentyong ya. Keramat. Enggak. Kenapa acara lo, rejeki lo mandek disitu berhenti? Kenapa? Gara-gara pasti program lo nih kena surat cinta. Kita nyebutnya kalau pabrik figur itu surat cinta, Pak. Dari KPI. Kenapa lo? Bermasalah apa program kemarin? Jadi sebenarnya bukan diberhentikan oleh KPI. Ya. Cuma dikasih peringatan ya? Ya. Dikasih teguran gitu. Dan surat cinta ya? Surat cinta dapet. Dan terlihat muslim ada alasan ya? Katanya di program keramat kita berdua itu menayangkan adegan kesurupan. Dan itu yang ditegur. Oke. Jam berapa tayanginnya? Jam berapa anda tayanginnya? Setengah sembilan. Dan menjawab anda. Kan ini dibilang jam 10 baru boleh keluar model-model kayak lo hantu nih. Baru boleh jam 10. Jam setengah sembilan gak boleh. Itu mungkin jadi pertanyaan saya ini, Pak. Apa tuh? Karena saya gak ngerti peraturan-peraturan begini. Kenapa meskipun jam setengah sembilan ada anak kecil nonton pun kesurupan, kenapa gak boleh gitu, Pak? Kalau tadi kekerasan mungkin wajar atau adegan-adegan seksi anak kecil gak boleh nonton. Tapi kalau adegan kesurupan, kenapa anak-anak kecil gak boleh nonton? Itu kesurupannya fakta ya, bukan? Fakta? Saya jadi mediasi gitu, Pak. Ya, jadi KPI itu sudah membuat surat edaran. Nah, termasuk yang kesurupan itu di atas jam 10 malam. Alasannya apa sih, Pak? Kalau boleh tahu? Karena tadi mungkin kalau pihak mereka tuh berpikirnya, kalau seksual oke, mungkin bisa merusak moral anak dan segala macam cepat, dewasa. Tapi kalau kesurupan kan maksudnya fakta yang kadang-kadang terjadi di lapangan dan real bukan dibuat-buat. Tapi kenapa harus tetap KPI bilang jam 10 baru boleh, Pak? Alasannya apa, Pak? Itu untuk perlindungan anak ya, biar anak kemudian bisa menangkap segala sesuatu itu secara rasional. Jadi jangan sampai kemudian menimbulkan perilaku dan membentuk watak anak itu kemudian melihat hal yang semacam itu sebagai sesuatu yang sudah biasa. Sehingga sedikit-sedikit kembalinya mohon maaf pada sesuatu yang mungkin dianggap mistik. Mistik terus, ya oke. Sangat menarik sih, Kak. Berarti mungkin ada konten syirik gitu ya. Tapi kita punya fakta menarik ya, terlihat itu. Silahkan terlihat itu. Dulu tuh saya pernah main sinetron, Pak. Judulnya Jin Danjun. Oh, judulnya Jin Danjun. Udah jelas Jin lho, Pak. Itu adeganya anak kecil minta bantuan ke Jin. Ini udah syirik ultimat, Pak. Udah raja terakhirnya syirik ya. Dan ini udah berapa, Pak? Tahun 2016. Sore, sore, sore atau malu? Pagi malu. Pagi. Anak baru seger, dia langsung lihat ke syirik, Kak. Jadi ibaratnya kalau kita baru bangun tidur. Bangun tidur. Terus kita langsung diajarin bahwa meminta itu adalah kepada Jin. Ke mana Jin? Itu sudah jelas. Maksudnya, maksudnya kena. Ya enggak, enggak. Kenapa gak ditejur? Kalau konteksnya seperti itu ya? Iya. Kalau konteksnya seperti itu. Kenapa dulu boleh gitu ya? Nah, itu dia. Nah, gimana itu, Pak. 2016-2017, apakah KPI belum sadar kalau itu adalah syirik? Mas, maksudnya sekarang sudah bertobat dengan putih daya. Nah. Enggak, sebenarnya gini. Yang harus kita samakan persepsi adalah kita mengerti bahwa tujuannya baik. Kalau untuk tujuan baik, it's okay gitu. Cuman yang jadi masalah buat para konten kreator adalah ketidak konsistenan KPI dalam menilai segala sesuatu. Kalau misalnya, let's say, yang ditegur adalah kesyirikan atau ingin konten-konten seperti Jin dan Jun dan lain-lain, sebenarnya harusnya mendapatkan perlakuan yang sama. Pak, dulu tuh udah jelas ini kalau takut anak kecil atau percaya pada hal-hal syirik, mistis. Nah, ini udah anak kecil minta bantuan pada Jin, Pak. Apa karena mungkin balutannya... Oh boleh, saya dulu nggak ditegur. Balutannya komedi gitu kali ya. Komedi, iya. Padahal sebetulnya isa pertama. Menonton berapa ya Jin & Jun-nya? 2007, saya jadi membongkar fakta ya. Nggak apa-apa. Ya gaun 2016-an, Pak. Yang Jin dipanggil Om, kan? Ya Om Jin, Om Jin. Yang gede gitu kan? Ya, yang gede. Ya, ya, ya. Ah, ya, aja kayak gila, so. Ya, 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 ya. Ternyata Bapak juga penonton. Oke, kenapa Bapak? Terus ada lagi yang lebih hantu itu, Kasper coba. Kasper. Itu hantu juga, kan? Nah, lihat bahwa sesuatu yang... Apakah itu bisa dikanturkan sebagai sebuah program... yang masuk ke fiksi atau fakta? Faktual atau non-fakta? Kalau memang non-fakta kan imajinasi orang tentang Jin & Jun misalnya. Jin itu kemudian divisualisasikan seperti itu. Kan ya memang kalau bicara soal imajinasi dalam konteks fiksi itu... Apapun bisa kecuali jangan sekali-kali menggambarkan Tuhan. Dalam Islam jangan sekali-kali menggambarkan Nabi. Gitu kan? Itu sudah jelas dalam aturannya. Tapi kalau kemudian hanya menampilkan Jin & Jun dalam konteks yang kemudian... Tidak membuat pemahaman anak untuk kemudian segala sesuatunya itu... Kemudian menjadi selalu harus mistis, selalu harus seperti seorang paranormal. Nah, itu yang kita tidak inginkan. Jadi tetap pemahaman orang bahwa ada yang namanya makhluk Jin. Rupanya sih bisa jadi tidak begitu. Tetapi kemudian ini dilakukan itu untuk memberikan edukasi kepada anak-anak. Konteksnya di situ. Sama juga Casper. Casper hantu yang baik. Cuka nolong juga. Meskipun ada musuh dari Casper itu. Kuncinya fiksi ya? Kuncinya ada di fiksi. Tetapi kalau kemudian keramatkan seolah-olah bahwa ini adalah fakta. Kita menemukan. Ya itu yang kita tidak bisa. Nah, sebenarnya Pak kalau misalnya kita berbicara. Sangat menarik sih untuk berdiskusi. Berarti basically KPI kan melihat konteks sebenarnya. Konteksnya apa dulu? Nah, sebenarnya kalau kita balik lagi ke kata konteks. Harusnya pada saat sebuah program itu sebelum dia di judge. Entah dia kena suspend atau kena teguran. Yang lebih menarik kalau memang melihat konteks dikasih hak jawab Pak. Oh ada? Supaya karena kalau misalnya konteksnya adalah memberikan edukasi dan lain-lain. Di konten kita juga kami punya batasan-batasan tertentu di akhir acara. Saya kesurupan itu juga tidak mengajarkan, ayo kita pesugian. Ayo kita menggandakan uang. Itu tidak ada. Kalau ngomong konteks, saya di acara keramat itu menjelaskan bahwa kita kalau di tempat keramat tidak boleh ganggu-ganggu. Apakah kita boleh membahas sesuatu yang syirik asal caranya elegan? Atau syirik? Yang bagaimana gitu? Karena sebenarnya gini, saya yakin maksud KPI baik. Tapi kayaknya yang sering ada miskomunikasi di sini adalah konsistensi dalam menilai sebuah program itu. Banyak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya jadi perdebatan di debat pusir. Dan supaya jelas juga batasnya buat yang konten kreator. Mungkin juga ditambahkan gini, Pak. Kalau tadi soal misi segala macem, aku pernah dengar ada salah seorang public figure yang katanya menggendur gue, Pak. Dan berkali-kali dan enak lho katanya, Pak. Akhirnya saya juga bingung, kok itu juga boleh ya, Pak? Karena buat saya maksudnya gini, ya itu sih personal orang masing-masing. Tapi buat saya kan balik lagi, kalau memang kita pengennya segala sesuatu lebih logik dan rasional, akhirnya kan nanti orang membuat, ya gak tau deh untuk bisa booster popularitas juga bisa melakukan apapun juga gitu lho, Pak. Mungkin gini, kita undang nanti konten kreator di sekolah PTGSPS. Bang Otman kalau mau ikut sekolah boleh. Boleh. Mbak Melani silahkan. Sekolah PTGSPS ya. Di Gwanda kantor KPI Pusat. Betul, boleh Pak. Jadi bisa menjembatani sebagai konten kreator juga kita gak kerancu. Sebetulnya yang boleh mana, yang gak boleh mana. Karena sebenarnya gini, yang jadi masalah dari konten kreator juga adalah... Kayaknya dendam banget. Soalnya, Pak. Coki, gue potong, sorry. Bukan gitu, Pak. Nafkan dia dipotong, Pak. Iya, dia lagi mulai acara. Dia udah bilang sama orang kampungnya, Pak. Dia udah ngambil jalan motor. Eh, tiba-tiba kena KPI. Kelar acaranya. Abis kamu. Bukan. Cuma dihentikan dong kan. Cuma di tegel. Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Sebenarnya, sebenarnya bukan. Karena buat para konten kreator itu, kami tuh sangat clueless. Tentang apa saja panduan-panduan KPI pada saat melakukan keputusan. Contoh sebenarnya yang jadi menarik adalah pada saat ternyata banyak sekali sensor-sensor ekstrim yang dilakukan di beberapa program. Itu basically dilakukan oleh televisinya sendiri. Ya. Bukan dari KPI. Maksud saya kan, itu adalah cerminan bahwa somehow, entah bagaimana ceritanya, aturannya itu tidak sampai. Ya. Apa sengaja memang ingin dilakukan seperti itu atau apa. Tapi fakta di lapangan adalah, entah bagaimana ceritanya, aturannya itu tidak sampai ke yang harusnya dia paling tahu mengenai hal itu. Sehingga akhirnya dia mengambil extreme measure yang akhirnya menjadi, ya, aneh lah. Aneh lah. Aneh buat kita semua gitu. Jadi sebenarnya sih yang perlu kita sebagai konten kreator itu tahu, Pak, yang pertama, apa aja sih SOP atau yang apa namanya, tindakan-tindakan standar KPI itu yang pertama. Dan yang kedua, ada data yang mem-backup itu nggak, Pak? Karena kalau kita sih gini, kalau hanya keputusannya keluar demi tujuan baik, buat kami tidak cukup, Pak. Ya. Kami akan lebih obedient, kami akan lebih mau apabila ada data yang mem-backup. Misalnya, tayangan A ternyata secara psikologis memang... Kesurupan aja, kesurupan. Ya. Apakah ada anak kecil yang percaya-percaya mohon beringin setelah nonton keramat atau jadi lebih percaya mistis? Maksud saya kalau pada saat Bapak bisa memberikan data yang spesifik mengenai itu dengan orang-orang yang expert di bidangnya. Saya rasa sih tidak akan ada konten kreator yang berkuar-kuar di sosmed dan lain-lain. Karena kalau buat saya sih kuncinya adalah ketidaktahuan konten kreator mengenai, apa namanya, batasan-batasan KPI dan ya tidak ada data yang mem-backup. Jadi mungkin besok-besok, Pak, kita bikin event, Pak, kumpul sama-sama. Itu menarik. Konten kreator, televisi, ya kan. Sama KPI. Nah kalau cari MC Melanie Ricardo harga bisa. Hahaha. Terampok-terampok. Terampok-terampok. Oke. Baik. Harapan untuk kalian sebagai konten kreator anak-anak milenial. Lo masuk milenial apa kolonial sih sebenarnya umurnya. Milenial sih kayaknya. Ya, ada muslim dan juga coki sebagai konten kreator untuk KPI selaku komisi penyiaran Indonesia. Sekali lagi silahkan secara garis besar aja. Mungkin sedikit saran aja. Oke. Ya masalah valid atau enggak ya saran doang kan. Kita kurang tahu bagaimana mekanismenya pada saat ada laporan masyarakat yang masuk ke KPI mengenai sebuah program. Tapi mungkin harus diingat juga bahwa masyarakat yang melapor mengenai program-program tertentu ke KPI itu juga adalah masyarakat yang sama yang menikmati konten-konten yang begitu. Jadi sebenarnya kalau di pengadilan dari sisi kevalitan juga dipertanyakan orang-orang yang mengadukan ini. Karena perlu data yang cukup untuk bisa, ya ini masyarakat yang sama yang suka konten-konten. Atau musuh atau saingan yang mengadu itu. Atau apapun. Buzzer gitu ya. Jadi saran saya atau saran kita sih mungkin kadang-kadang yang harus diomelin atau ditegur orang-orang yang ngadu ini juga Pak. Kenapa anda hidupnya ngadu terus? Pekerjaan anda apa gitu. Atau kalau misalnya, enggak ini. Atau kalau bisa, pada saat dia mengadu konten bisa lihat nanti KPI mengeluarkan keputusan. Kasih tau aja namanya siapa Pak. Berdasarkan laporan ini, ini, ini. Instagramnya juga siapa? Biar kita yang bully dia Pak. Jangan enak dong kali ya. Enggak sejauh itu. Enggak tapi maksudnya, maksud kami adalah kami percaya sebenarnya KPI juga adalah orang-orang yang punya kepedulian yang sama seperti kita untuk generasi yang lebih baik. Dan ya pada saat ada laporan-laporan seperti itu ya harus lebih disaring juga lah gitu. Karena ya kita sampai sekarang juga enggak tahu mekanismenya bagaimana dan apa. Oke. Baik. Untuk Kasih Tersendiri ada harapan apa kedepannya untuk Pertelevisian Indonesia dan KPI terutama juga yang menyangkut anak-anak? Iya. Pertama tentu Pertelevisian Indonesia menjadi sahabat anak. Jadi ramah anak. Televisi yang ramah anak dan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak Indonesia. Dan kepada KPI kami terus memberikan dukungan moral untuk menjadi apa ya penjaga kalau ada sesuatu yang menyimpang. Iya. Dan tentu perlu masukan-masukan dari masyarakat kepada KPI dan yang paling penting tadi juga saran dari Mas Coki dan Mas Muslim bahwa kalau perlu juga diikuti dengan data-data yang valid. Mungkin dengan melibatkan semua pemangku kepentingan perlindungan anak apakah psikolog, siater, pendidik dan sebagainya kalau ada data-data ditunjukkan data itu. Wah ini dampaknya terhadap perkembangan psikologis anak bagaimana anak menjadi tidak senang belajar, anak menjadi melakukan tindakan kekerasan dan sebagainya berdasarkan dari apa yang dikonsumsi melalui layar televisi tadi. Oke baik. Pak Agung dan Pak Mulyono menanggapi respon-respon negatif dari masyarakat sendiri mengenai kadang-kadang apa namanya ya bukan negatif sih ya Pak ini salah nih. Ini kata-katanya salah nih Bapak Agung dan Mulyono. Kan saya Mulyoyes. 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 Menanggapi. Gapake no. Gapake no ya Pak. Jadi menanggapi misalnya nih ada termasukan tadi Pak mungkin dari kaum milenial ya mungkin cukup keras kadang-kadang gitu ya Pak. Tapi biar bagaimanapun tujuan mereka, maksud mereka baik gitu Pak. Karena sama-sama kan pengen memberikan tontonan baik melalui Youtube ataupun per televisi dengan hasil yang baik. Pak Mulyo ya salah tuh. Terus udah gitu juga dari Kak Seto juga supaya lebih baik ke depannya gitu. Seperti apa menanggapi begitu banyak kritikan juga masukan buat KPI Pak? Iya. Sebelum ini ya. Intinya kita mengapresiasi setiap masukan dari publik. Baik surat, email ataupun dari media sosial. Kami kan punya Instagram juga atau media sosial yang lain. Nah terkait tadi Kak Seto ya kami terima kasih sekali. Kami juga dalam membuat surat edaran umpamanya terkait dengan horror, mistik, supernatural. Iya. Kenapa kemudian atas jam 10 itu juga melibatkan banyak pihak. Baik tokoh agama, tokoh budaya kami libatkan. Oke. Dan kemudian muncullah surat edaran tersebut. Jadi prosesnya memang panjang. Tidak seketika itu saja kita membuat surat edaran. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada pengaduan apakah kami langsung bereaksi? Tentu tidak seperti itu. Ya. Kami punya tim pemantau yang bekerja 24 jam. Jadi kalau ada pelanggaran, baik dari pengaduan ataupun tidak ada pengaduan. Kami punya data juga. Ya. Dan inilah yang kemudian kami proses lewat mekanisme yang ada dan dasarnya adalah PTG SPS tadi. Dan memang KPI ini powerful banget dibanding KPK. Kalau KPK itu ketika menangkap seseorang itu diserahkan ke pengadilan. Ya. KPI tidak. KPI melihat ada pelanggaran, ada PTG SPS, langsung kita juga menjadi hakimnya. Jadi eksekutif juga, jidikatif juga. Penyidik, penuntut, pemutus. Penyidik, penuntut, pemutus. Oleh karena itu memang masukan dari teman-teman ini sangat berarti buat kami. Ya. Memang kita mau melakukan revisi PTG SPS. Nanti kita undang juga Kak Seto, kita undang juga Bang Hotman. MC jangan lupa Pak. Nah, kita undang juga. Kemudian merumuskan bagaimana PTG SPS yang ideal. Ya. Yang terakhir sebelum ke Mas Mul nih. Apa itu Pak? Kita punya dua instrumen. Ya. Yang pertama itu pembinaan. Kami bisa datang ke LP, lembaga penyiaran, atau lembaga penyiaran kami undang ke kantor. Ya. Tujuannya adalah agar ada kesamaan persepsi. Ini loh PTG SPS dan kemudian bagaimana kemudian pendapat dari para pekerja industri di lembaga penyiaran. Ya. Itu pertama. Kedua tadi sekolah PTG SPS. Nah mungkin dan gini setiap bulan kami mengundang kok tenaga kerja dari lembaga penyiaran agar mereka itu ketika sekolah dan lulus dapat sertifikat ada internalisasi di lembaga penyiaran. Mungkin memang namanya proses industri kreatif ya. Konten itu kan kreatif. Ya betul. Nah. Gak mungkin selalu sempurna 100%. Pasti ada kekeluarannya. Sesuai dengan PTG SPS loh tentunya. Nah ini memang dinamika yang terus terjadi. Dan kami berharap memang tercapai titik idealisme dimana konten yang berkualitas. Artinya tidak melanggar PTG SPS. Ratingnya juga tinggi. Nah ini yang kami harapkan. Baik. Pak Mulyo. Monggo pak. Mulyo yes. Mulyo yes. Pak Mulyo yes. Monggo pak. Seto Mulyono kan beli. Seto Mulyadi. Seto Mulyadi. Mohon maaf. Ya. Gimana pak? Jadi penindakan atas pelanggaran itu tidak semata-mata kemudian ditentukan oleh aduan. Jadi aduan itu juga kemudian kami coba verifikasi gitu. Ya. Kami lihat datanya lalu kemudian dikaji. Dianalisis. Dan ketika memutuskan itu gak hanya cuma 2 komisioner, 3 komisioner. Jadi melalui rapat bidang dulu, teman-teman tenaga ahli juga kami berikan kesempatan untuk menyampaikan pandangannya. Sampai kemudian ini drop atau dinaikkan ke Pleno. Kalau naikkan ke Pleno kemudian dibahas lagi. Apakah kemudian klarifikasi atau memang langsung diberi sanksi. Ya. Kalaupun sudah diberi sanksi, punya hak penanggung jawab program untuk mengajukan keberatan dalam waktu 3 hari setelah surat sanksi itu dikirimkan. Jadi ada proses itu yang kemudian itu semua untuk demi untuk menjaga keadilan. Tetap diberikan kesempatan meskipun eksekutif sekaligus. Jadi katika tetap ada keberatan itu. Dan memang seperti yang tadi Mas Agung sampaikan bahwa kerja kami pastilah tidak sempurna. Apalagi kalau bicara tentang peraturan itu kan ada tafsir. Nah jadi evaluasi, kritik, masukan masyarakat itu penting bagi kami. Kami tentu saja tidak bisa memberikan sanksi lalu kemudian membuat survei misalnya. Apakah Hotman ini mempengaruhi, nanti gak selesai-selesai kami harus kerja cepat. Tapi kami tetap punya, berikan hak pada penanggung jawab program untuk mengajukan keberatan. Kalau memang ada sesuatu yang dianggap bahwa KPI sudah kebablasan, lebih batas dan sebagainya. Baik, terima kasih Pak Man. Baik, terima kasih buat semua tamu-tamu di Hotman Paris Show. Semoga selalu bisa saling berharmonisasi atau dengan yang lainnya. Memberikan tayangan yang bukan hanya sekedar menghibur, tapi juga mendidik untuk masyarakat. Terutama the next generation masyarakat untuk generasi milenial. Oke, abang generasi milenial. Aduh, ini dia nih generasi yang baru. Idih. Rapet banget tuh liat. Jalannya agak beda kali ini. Asli. Ini asli atau gak sih? Asli dong. Asli katanya ya. Asli buatan. Oke, para penonton Hotman Paris Show. Ya. Eh kemana sih? Sambil gini-gini ya. Ulang lagi ah. Oh itu sana layarnya. Oke. Ini aspiriku yang cantik. Ini modelnya kok. Apa? Eh? Buatan mana ini? Buatan Sunda. Seru apa? Seru apa? Oke, para pemirsa Hotman Paris Show. Anda tadi sudah mendengar bahwa prestasi-prestasi pun harus mengikuti aturan. Ya. Karya-karya pun harus mengikuti aturan. Tapi janganlah itu membuat Anda berhenti untuk selalu berprestasi. Salam Hotman Paris.